Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya Suzuki bikin kejutan nih brosis di mana pabrikan Suzuki yang terbilang sudah meredupi Indonesia kini kembali menghadirkan skutik terbarunya yang memiliki desain robotik dan cukup menarik loh brosis apalagi bagian fairing depannya disebut-sebut memiliki siluet desain yang mirip dengan Yamaha R1 dan motor tersebut berlebel Suzuki NFR 125 yang digara bersama pabrikan Houchway selain memiliki desain yang cukup menarik pada Suzuki NFR ini juga dibekali beberapa fitur yang menarik tapi sebelum kita bahas fiturnya kita mulai dari tampilan metik ini dulu ya brosis mulai dari desain fairing depannya yang seperti Mimin bilang memiliki desain yang mirip dengan sosok Yamaha R1 hanya saja bedanya jika Yamaha R1 memiliki pencahayaan utama di bagian bawah DRL nya sedangkan Suzuki NFR ini pada bagian bawah DRL nya berfungsi sebagai sand light dan untuk pencahayaan utama pada Suzuki NFR ini terletak pada bagian cover stangnya yang memiliki desain single headlamp dengan sistem pencahayaan Proji lalu untuk urusan panel instrumen pada metik ini sudah menggunakan panel instrumen digital yang minimalis selain itu di bagian dashboard depan juga terdapat compartment barang dan juga USB charging berkapasitas 5 volt beralih ke bagian bagasi bawah jognya yang terbilang luas brosis dengan kapasitas 32 liter yang hampir setara dengan Honda PCX untuk menunjang kenyamanan saat berkendara Suzuki NFR ini dibekali suspensi depan teleskopik dengan velg 12 inci pada pengremen cakram sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi tunggal dengan velg 10 inci dan pengreman belakang tromol lanjut ke sektor mesinnya dibekali mesin berkapasitas 125cc satu silinder injeksi berpendingin cairan dimana mesin ini mampu menghasilkan tenaga 8,8 DK pada 7500 RPM dan torsi 10Nm pada 5000 RPM untuk urusan harga Suzuki NFR 125 ini tergolong terjangkau brosis yakni hanya dibanderol sebesar 17 jutaan nah jadi gimana brosis menurut kalian tentang metik terbaru dari Suzuki dan Haujue ini kira-kira kalian tertarik gak meminang skutik satu ini tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya mwah saya yang saya saya